Inilah biwara, hewan pintar yang mampu membuat bendungan. Biwara adalah hewan pengerat besar yang tergolong ke dalam genus kastor, berasal dari kawasan belahan bumi utara. Biwara adalah hewan pengerat terbesar kedua di dunia setelah Kapibara. Hewan ini memiliki tubuh yang gemuk dengan kepala yang besar, gigi seri yang panjang dan berbentuk seperti pahat, rambut yang berwarna coklat atau abu-abu, kaki depan yang seperti tangan, kaki belakang yang berselaput dan datar, serta ekor yang bersisik. Habitat biwara terletak di ekosistem air tawar seperti sungai, danau, dan kolam. Biwara merupakan hewan herbivora yang mengonsumsi daun-daunan, tumbuhan air, dan rumput. Wilayah persebaran biwara yang menjadi pendatang di Eropa dan Patagonia, di Momolia dan Tiongkok Timur Laut dan populasi yang diperkenalkan kembali di Britania Raya. Hewan ini dikenalkan kemampuannya dalam membangun bendungan dan sarang dengan menggunakan ranting, tumbuh-tumbuhan, batu, dan lumpur. Mereka mempunyai pohon untuk menghasilkan bahan bangunan. Bendungan biwara dapat menampung air, sementara sarangnya dimanfaatkan untuk bernaut. Struktur yang mereka bangun menghasilkan lahan basah yang dimanfaatkan oleh spesies-spesies lain. Mengingat biwara sangat berdampak terhadap organisme lain di ekosistem, spesies biwara dianggap sebagai spesies kunci. Biwara sendiri merupakan spesies monogami, jantan dan betina hidup bersama dengan anak-anak mereka. Ketika anak-anaknya sudah dewasa, mereka akan membantu memperbaiki bendungan dan sarang dan juga dapat membantu membesarkan anak yang baru lahir. Biwara memiliki teritori dan menandainya dengan mendirikan gundukan aroma yang terbuat dari lumpur, bongkahan, dan kastorem, yaitu substansi berbasis urin yang dikeluarkan dari kantum kastor seekor biwara. Biwara juga dapat mengenali kerabat mereka berdasarkan sekresi kelenjar anal dan lebih mungkin hidup berdampingan dengan kerabat tersebut. Dalam sejarah, biwara telah diburu manusia untuk diambil rambut, daging, dan kastorumnya. Kastorem telah dimanfaatkan sebagai obat-obatan, wawangian, dan penyedap makanan, sedangkan rambutnya telah mendorong perdagangan rambut hewan di Amerika Utara. Spesies biwara hampir punah pada abad ke-19 akibat perburuan besar-besaran hingga akhirnya mulai diambil tindakan untuk melestarikan hewan ini. Populasi biwara pun kembali meningkat, dan kini spesies biwara digolongkan sebagai spesies risiko rendah oleh daftar merah IUCN. Dalam kebudayaan manusia, biwara melambangkan ketekunan dan merupakan hewan nasional negara Kanada. Semoga hewan ini tidak menjadi target pemburuan liar lagi, agar anak cucu kita bisa melihat hewan pintar ini, sang arsitek bendungan yang menguntungkan spesies lainnya. Terima kasih semoga kalian menjadi salah satu yang bisa mencegah adanya perburuan liar hewan ini. Terima kasih.